Polsek Gayungan Polrestabes Surabaya masih menyelidiki identitas jenazah pria berusia kisaran 35 tahun yang ditemukan tergeletak di semak-semak Gundaran Waru, Sisi Utara, Jalan Raya Waru, Gayungan, Surabaya pada Selasa, 9 Agustus 2022, kemarin. Kanit Reskrim Polsek Gayungan, Ibtu Hejen Oktianto mengatakan pihaknya belum menemukan identitas dari korban. Pasalnya, tidak ditemukan benda bawaan yang merujuk pada profil latar belakang ataupun identitas dari korban. Kemudian, terdapat uang tunai senilai Rp69.000 yang terselip pada saku sisi kanan depan celana korban. Dan sebuah botol air mineral ukuran 1,5 liter dalam keadaan kosong. Namun pihaknya, lanjut Ibtu Hejen, masih melakukan berkoordinasi dengan tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk melakukan penyelidikan lanjutan menguak identitas korban. Sementara identitas Mr. X, karena tidak ditemukan identitas di tubuh korban. Tapi tetap kami akan selidiki, kata Hejen saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Agustus 2022. Selain itu, ia juga memastikan tidak didapati adanya tanda mencurigakan yang merujuk pada bekas penganiayaan pada sekujur tubuh korban. Dan Hejen menduga, korban merupakan warga yang terkategori sebagai tidak memiliki tempat tinggal tetap. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, ungkapnya. Kini, jenazah masih berada di kamar mayat RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sebelumnya, anggota tim reaksi cepat petir BPBD Surabaya, Hanafi menduga, lama waktu kematian korban tersebut, sejak 4 hari lalu. Informasi tersebut diperolehnya, dari anggota tim Inafis Polrestabes Surabaya yang melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut keterangan dari saksi, pada saat pukul 17.00, saksi hendak berhenti. Di bawah jalan, tiba-tiba melihat orang tiduran di bawah tempatan. Dan tubuhnya sudah dikenati banyak jalan. Saksi atau lapor yang melihatnya langsung melaporkan ke pos polisi genderaan itu, guna tindak lanjut, dan memastikan orang tersebut. Setelah jalan kepolisian, orang yang tidur siduran tersebut sudah dalam kondisi menikmati dunia. Yang diperkirakan kurang lebih 3-4 hari. Lalu kemudian pihak kepolisian meneruskan laporan ke Komen Center 112 untuk melinta bantuan tindak lanjut. Apakah ada barang bawahnya spesifik perujuk ke milik mayat? Ini diperkirakan oleh rekan minap di lokasi tadi, hanya sekitar uang, kurang besi, gunanya Rp. 20.000, dan juga ada petak botol minuman. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih.